Pada Rabu siang, Gubernur Jambi Zumi Zola Zolkipri memenuhi panggilan Jaksa KPK untuk hadir ke pengadilan Tipikor Jambi sebagai saksi yang dipanggil KPK untuk perkara suap pengesahan RAPB di Jambi tahun 2018. Ini merupakan kehadiran Zola yang pertama kali. Artinya Zola sebagai saksi terakhir yang diagendakan oleh Jaksa KPK. Selain Gubernur Jambi Zumi Zola juga dihadiri oleh saksi lainnya dari kalangan Dewan. Salah seorangnya diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, Sah Bandar. Gubernur Jambi Zumi Zola Zolkipri hadir sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Rabu siang. Zumi Zola tampak datang seorang diri dengan kawalan ketat beberapa anggota kepolisian. Yang ini Zumi Zola hadir dengan satu unit mobil berwarna pukul dan menggunakan baju batik warna ungu. Zola tampak segar hadir ke persidangan. Yang ini ketika turun dari mobil, Gubernur Jambi Zumi Zola langsung memasuki ruang sidang. Tampak di belakang saya ini merupakan ruang persidangan Zumi Zola sebagai saksi di perkara suap pengesan RAPBD Jambi 2018. Nah, pengawalan sangat ketat terjadi di sekitar ruang sidang dan tampak puluhan orang untuk menyaksikan sidang kali ini. Dan saya dapat kabarkan juga bahwa di ruang sidang tidak diperkenankan untuk para hadirin ataupun para pengunjung untuk berdiri. Artinya, polisian membatasi bahwa pengunjung hanya boleh berduduk di bangku yang telah disediakan di ruang sidang. Ini juga tampak para pengunjung dapat menyaksikan di luar ruang sidang melalui satu monitor yang disediakan oleh pihak pengadilan. Demikian yang saya laporkan dari pengadilan TV Tor Jambi. Loli Maulana Jambi TV